Intro Assalamualaikum Abang po encangcingnya babeh Yang ada di seluruh tanah jakarta Dan sekenanya Apa kabar buat semuanya Ketemu lagi dengan ayah Ahmad bariki di channel youtube Bariki berinfo Kali ini ayah mau informasikan Dan juga sekalian nge-review Suzuki Ignis GX Tapi yang ayah mau nge-review ini Bukan yang paselip ya bang Yang non paselip Nanti yang paselip ayah sampein lagi Di video selanjutnya Makanya pantengin terus channel youtube Bariki berinfo Nah pertama yang ayah mau ngasih tau Untuk lampu Suzuki Ignis ini Sudah LED proyektor Ditambah kombinasi DRL Jadi kelihatan nih mobil terkesan Mewah dan juga unik Untuk tipe GX ini juga untuk lampu foglamp Sudah dibalutin dengan warna krom Di sampingnya tuh Tempat foglampnya kelihatan kan Warnanya itu ditambahin Lapisan krom Karena untuk lampu foglamp ini Fungsinya penambahan cahaya Pada saat jalan di malam hari Atau di jalanan berkabut Untuk desain grillnya Itu krom Begaris tiga tuh bang Jadi kelihatan unik ini mobil Emblem sejuknya juga warna krom Nah kita lanjut ke bagian samping Nah ini tuh Wafernya belum frameless Dan juga untuk ban dari Suzuki Ignis Ring 15 ketebalan 65 Dan warnanya hitam metallic Ini udah racing ya bang Untuk peleknya Jadi kelihatan sporty banget nih Warna hitam metallic Warna juga ngejreng Tambah lagi tuh Batoknya juga warna hitam Batok sepionnya Ini turning lampnya tuh Kelihatan Jadi kalau untuk pengendara Di samping Nyulah kita Ke bagian dashboardnya Atau baris pertama Kalau mau ngebuka ini mobil Tinggal pencet aja tuh Karena kuncinya sudah smart key Memudahkan Para pengumudi Masuk ke dalam mobil Tinggal pencet aja Jadi gak perlu lagi ngebuka Pakai anak kunci Nah ini untuk Menyalakan mobil juga sudah Pencet aja Karena sudah start stop button Untuk Suzuki Ignis Tipe GX Nah untuk bagian dotimnya Warna hitam Kombinasi dengan Warna putih Coba kita lanjut lagi Habis ini Ada apa lagi Nah disini juga Ayo lihat ada twitter Jadi buat Yang dengerin musik Ngedengerinnya lebih enak Karena ada tambahan speaker No Ayo kasih unjuk lagi nih Ini ada audio Switch control Bisa Pengaturan lebih mudah Pada saat Dinyalahin head unitnya Mau MP3 Audio Dan lain-lain Jadi kan enak tuh Gak ribet pada saat Ngendarain mobil Harus ke head unit Kenapa Disediain Memudahkan Para pengumudi Untuk ganti menu Yang ada di head unit Tuh Ada kacanya juga Buat ngeliat Ya kan Buat ngaca Enak nih Disini tapi Kagak ada Biasanya nih bang Ya kan Juga ada audio control Buat nerima telepon Juga bisa Mau nerima Apa kagak Jadi kan Abang bisa fokus Nyetir Kenapa Keselamatan Yang paling utama Bang Ya kan Ayo kagak cepet-cepet dah Pelan-pelan aja Biar enak Ngedengerinnya Tuh Disini juga ada AC-nya AC sudah digital Itu juga bisa Pengaturan di suhunya Secara otomatis Ya kan Mantep ini mobil Buat anak muda Jalan Ke kampus Ke sekolah Kerja ke kantor Dan lain-lain Wah warnanya juga Satu warna Sama bodi Mobil tuh Tempatnya tuh Carcodernya Di bagian depan Ini dashboardnya Nuh Warna hitam Disini juga ada Pencetan Spion Jadi spion udah Retectable Otomatis Kalau emang Ada berpepasan Mobil di depan Sempit Dia bisa ngelipat Atau ngebuka Secara otomatis Kagak Ngebuka Kaca lagi Gitu bang Enak kan Kalau emang mau Beli ini mobil Silahkan pesendah Ke ay Ke 0858 8340 6744 Disini juga Belum ada Amres ya Jadi buat sendiran Tangan Kagak ada Cuman rem tangan Lagi tuh Buat nyajar HP Ada disini Tuh Tinggal colok aja Dan transmisi juga Tersedia Manual Dan AGS Kita ke baris Belakang Atau baris Kedua Ini ada tambahan Aksesoris Roof rail Jadi menambah Kesan sporty Ini mobil Kayak SUV SUV nya Mini Tapi Tuh Kan Nggak disaranin Buat Bawa atau Ngangkat Barang di atasnya Tuh Apa-apa Ntar Patah Ntar Kalau naruh Situ Gede-gede Tapi kalau yang Bangsa Satu kilo Dua kilo Atau lima kilo Masih Rekomen Biasa Emang Begitu Bang Wah Kita masuk Ke bagian Baris Kedua Oh Ayo Dudukin Di mobil Legah Nih Bang Ya kan Walaupun Kelihatan Kill Atau Mungil Tapi Dalamnya Hujuk Dah Legah Bang Ternyata Tuh Kan Tinggi S170 Juga Enak Ini Duduk Seriusan Bukannya Promosi Tapi Emang Beneran Ini Mobil Lapang Di Baris Keduanya Karena Mungkin Tinggi Kali Yang Ayo Lihat Dari Luar Berbentuk Kotak Kaga Bulat Kaga Unik Mobil Ada Tetakan Juga Buat Barang Di Belakang Jadi Lebih Gampang Jika Abang Poc Ncang Nya Babe Naruh Barang Disini Begitu Bang Warna Untuk Jok Warna Hitam Ayo Saran Ini Ganti Ayo Untuk Jok Bukan Ganti Tambahin Sarun Jok Nah Abis Ini Kita Langsung Ke Bagian Bagasi Dari Suzuki Ignis Pelan Pelan Ayo Bukanya Biar Tidak Kepentok Enak Kalau Ayo Kepentok Kan Baru Soalnya Bang Tuh Yang Ayo Kasih Tau Untuk Bagian Belakang Ada Tatakan Buat Naruh Barang Headrest Ada Dua Wiji Tabas Silpet Jadi Untuk Kapasitas Bagasi Lumayan Gede Bang 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 Saba Koper Air Muat Bang Sampai Tiga Galonan Atau Empat Galonan Estimasi Ayo Kalau Tidak Salah Soalnya Kelihatan Dari Bagasinya Itu Untuk Bagian Ban Serep Ada Di Dalam Ban Masih Ban BMO Kita Longok Dari Bagian Belakang Yang Ayo Saran Tadi Pake Sarun Jok Karpet Dasar Biar Ketempahan Air Kagak Langsung Jatuh Di Karpet Aslinya Karena Karpet Aslinya Biasanya Bawaan Fabrik Budru Bang Gitu Jadi Tambahannya Itu Ayo Udah Nyekep Ini Mobil Sarun Jok Salang Air Tambahin Karpet Dasar Ya Mudah Mudahan Ayo Insyaallah Kasih Kasih Gratis Buat Semua Customer Kalau Beli Mobil Secara Kredit Ke Air Tuh Yang Tadi Ayo Sampain Ini Mobil Emang Kalau Di Jalanan Kelihatan Beda Unik Sendiri Yang Tadi Ayo Sampain Ini Mobil Kotak Kagak Bulet Kagak Jadi Udah Tau Kalau Ini Mobil Lewat Mobil Ignis Tuh Dari Sujuki Kiri Kas Banget Ya Kan Pellet Juwana Hitam Metali Tuton Lagi Mantep Bener Ini Mobil Jadi Mau Beli Mobil Sujuki Ignis Yang Non Pestif Atau Model Year 2019 Disini Buat Ngebuka Kap Mesin Petak Itu Pencet Aja Disitu Dah Bukan Pencet Sih Teken Atau Tarik Langsung Kebuka Di Bagian Kap Sini Tapi Ayo Lupa Nih Ngasih Tahu Ada Tambahan Keamanan Buat Bocah Jadi Kalau Yang Bawa Bocah Yang Biasanya Dridip Tinggal Di On Aja Nih Jadi Pada Saat Perjalanan Rada Jauh Dia Iseng Ngebuka Pintu Belakang Kagak Bisa Karena Udah Kekunci Hanya Bisa Kebuka Dari Luar Ini Posisi Cait Lock Disini Enak Kan Tambahannya Selain Ada Airbag Terus Juga Cait Lock Sope Tambah Lagi Ini Ya Kan Yang Tadi Sampai Disini Juga Aya Mau Ngasih Tahu Di Bagian Mesin Suzuki Ignis Posisi Aki Ada Disitu Bang Jadi Untuk Jenis Mesin Suzuki Ignis Ini Tipenya K12M Dengan Silinder 4 Bigi Jumlah Katup 16 Bigi Dan Isi Silindernya 1197 Atau Dilempengin Jadi 1200 CC Dengan Daya Maksimum 83 PS Gitu Bang Jadi Untuk Mobil Ini Yang Air Review Sekali Lagi Non Peslim Kita Nanti Kasih Tahu Yang Peslim Bagaimana Jadi Buat Ngabisin Stock Silah Kendah Ini Promonya Mudah Mudah Oh Ya Nih 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 Nomor Rangka Nih Enak Dilihat Kelihatan Disitunya Tuh Jadi Bisa Dicek Pada Saat STNK Udah Jadi Sudah Bang Kalau Emang Mau Yang Model Lama Tinggal Pesene Jadi Di dealer Kanan Aye Masih Ada Stock Yang Model Lama Jadi Mudah Mudahan Bisa Ada Spesial Cashback Buat Abang Semuanya Nego Ampe Jadi Mungkin Itu Yang Bisa Aye Sampai In Ke Abang Poh Cang Cing Ya Kalau Mau Ngasih Saran Dan Kritik Yang Membangun Silahkan Di Komentar Cukup Sekian Terima Kasih Salam Ber Info